Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nailah Nurul Azmi dari kelas 2 Aliyah Disini saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Fatul Qorib Karangan Syekh Abu Abdillah Asyamsuddin Mengenai syarah tentang fasal rukun-rukun sholat Bismillahirrahmanirrahim Faslun bermula ini fasal Fi arkanis sholah Di dalam rukun-rukun sholat Watakot dhamma Dan telah lalu Ma'na sholati Arti sholat Lugotan secara Bahasa Wasyara'an Dan syara Wa'arka'anus sholah Bermula Rukun-rukun sholat Sama niyata asyarah Itu ada 18 Rukun-rukun Rukun Ahaduha Yang pertama An-niyatu Itu niyat Wahiya bermula niyat Itu khasdu syai'in Yaitu bertujuan sesuatu Muktarinan yang berbarengan Bifi'lihi Dengan pekerjaan Wa mahaluha Dan tempat niyat Al-Qolbu di dalam hati Wa'thani Bermula yang kedua Itu al-Qiyamu Berdiri Ma'al-Qadrati Ma'al-Qadrati Beserta mampu Alaihi Atas berdiri Fa'in ajaza Maka jika lemah Anil-Qiyami Dari berdiri Ko'ada Maka duduk Ka'ifasha'a Sekehendaknya Wa'ku'udahu Duduknya Wa'thalithu Dan bermula Yang ketiga Itu takbiratul ihram Takbiratul ihram Wa'rrabi' Dan bermula Yang keempat Itu Kira'atil Fatiha Membaca Al-Fatiha A'ubadalluha Atau Pengganti Liman Bagi orang Lamyahfazuha Yang Belum hafal Al-Fatiha Wa'l-Khamisu Bermula Yang kelima Ar-Ruku'u Itu Ruku'u Wa'aqallu Fardihi Minimal Fardunya Ruku'u Liqa'imin Bagi orang Yang berdiri Kodirin Yang mampu Alar Ruku'i Atas Ruku Mu'atadili Yang sedang Bentuk fisiknya Salimun Itu Selamat Yadaihi Dua tangannya Warukbatihi Dan kedua Ruk Dan kedua Ototnya Wasadisu Bermula Yang keenam Itu At-Tumakninatu Tumakninah Wahiyah Wahiyah Bermula Itu Tumakninah Sukunun Itu Diam Ba'dah Harokatin Setelah Bergerak Fihi Di dalam Ruku'u Wasabi'u Bermula Yang ketujuh Itu Ar-Ruf'u Bangun Minar Ruku'i Dari Ruku'u Wal-I'atidal Dan I'atidal Wasaminu Bermula Itu Yang kedelapan At-Tumakninatufihi Itu Tumakninah Di dalamnya Ayil I'atidal Yakni I'atidal Wat-Tasya'u Bermula Yang kesembilan Itu As-Sujudu Iq Sujud Merota Ini Dua kali Fikul Liroq Atin Di setiap Rukaat Wal-Asiru Bermula Yang kesepuluh Itu At-Tumakninatufihi Tumakninah Di dalamnya Wal-Hadi Asyarah Dan Yang kesebelas Itu Al-Julusu Duduk Bayina Sajadata Ini Di antara Dua Sujud Wasani Asyarah Dan Yang keduabelas Itu At-Tumakninatufihi Tumakninah Ay-Julusu Yakni Duduk Bayina Sajadata Ini Di antara Dua Sujud Wasalisa Asyarah Yang ketiga belas Itu Al-Julusul Akhir Duduk Akhir War-Rabi'u Asyarah Yang keempat belas Itu At-Tashhudufihi Tashhadud Wal-Khabisu Asyarah Yang kelima belas Itu Al-Solatu Solat Al-Solawat Al-Nabi Atas Nabi Wasadisu Asyarah Yang keempat belas Itu At-Taslimatul Ula Salam yang pertama Wasabi Asyarah Yang ketujuh belas Itu Niatul Khurujim Minas Solat Niat keluar Atau Selesai Dari Solat Wahada Dan ini Wajahu Marju'un Pendapat Yang kurang Unggul Wasamina Asyarah Dan yang ke delapan belas Tertibul Arkan Tertib Rukun Jadi Di dalam kitab Khatul Qarif Itu Dijelaskan Bahwa Sudah Dijelaskan Sebelumnya Mengenai Tentang Pengertian Solat Asolatu Lugotan Solat Menurut Bahasa Ad-Dua'u Yaitu Doa Wasyara'an Dan menurut Syara Yaitu Akwalun Wa'af'alun Perkataan Dan perbuatan Muftatahatun Bitakbiri Yang dimulai Dengan Takbir Watah Wa muftatah Matu Bitaslimi Dan diakhiri Dengan Salam Bisya'ro'iti Maksusotin Dengan Carat-carat Tertentu Jadi Disini Dijelaskan Bahwa Rukun-Rukun Solat Itu Ada 18 Yang pertama Itu Adalah An-Niatu Yaitu Niat Wahia Qosdushayin Yaitu Bertujuan Sesuatu Mukhtarinan Bifi'lihi Yang berbarengan Dengan Pekerjaan Wa mahaluha Dan tempatnya Itu Di dalam hati Jadi Niat kita Di dalam Solat Itu Artinya Bertujuan Untuk Melakukan Solat Itu Sendiri Dan Dikerjakannya Yaitu Di dalam Hati Berbarengan Dengan Takbiratul Ikhram Yang Kedua Itu Al-Qiyamu Ma'al-Qadrati Yaitu Berdiri Bagi Yang Mampu Dan Yang Ketiga Itu Takbiratul Ikhram Yaitu Pengucapan Lafaz Takbir Atau Allahu Akbar Ucapan Ini Dihususkan Bagi Orang Yang Mampu Yang Keempat Itu Membaca Al-Fatihah Yang Kelima Ruku Yang Keenam Tumak Ninah Berhenti Sejenak Setelah Melakukan Ruku Yang Ketujuh Itu Ar-Raf'u Atau Bangun Dari Duduk Atau Bangun Dari Ruku Yang Kita Kenal Dengan I'atidal Yang Kedelapan Itu Tumak Ninah Di Dalam I'atidal Yang Ketujuh Itu Sujud Mor Rata Inif Kul Liro Atin Dua Kali Di Setiap Rukaat Yang Kesepuluh Itu Tumak Ninah Di Dalam Sujud Yang Kesebelas Duduk Di Antara Dua Sujud Yang Kedua Belas Tumak Ninah Di Dalam Duduk Di Antara Dua Sujud Yang Ketiga Belas Al-Julu Sul Akhir Atau Duduk Akhir Yang Keempat Belas Tashhadud Yang Kelima Belas Assalatu Al-Nabi Yaitu Bersalawat Atas Nabi Yang Keenam Belas Salam Yang Pertama Karena Salam Yang Kedua Itu Hukum 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 Sunnah Yang Ketujuh Belas Niatul Huruji Minas Sholah Yaitu Niat Keluar Atau Selesai Dari Sholat Tapi Pendapat Ini Kurang Unggul Lalu Yang Terakhir Atau Yang Kedapan Belas Itu Tertib Dengan Rukun Rukun Artinya Runtun Atau Tersusun Dari Rukun Yang Pertama Yaitu Niat Sampai Rukun Yang Terakhir Yaitu Salam Yang Pertama Dengan Kata Lain Rukun Itu Adalah Sesuatu Yang Terdapat Di Dalam Sholat Dan Hukum Wajib Maka Jika Kita Lupa Atau Meninggalkan Salah Satu Rukun Yang Disebutkan Tadi Maka Hukum Sholat Kita Menjadi Tidak Sah Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh